Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehrirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita rahmat Taufik serta hidayahnya Sehingga kita dapat berjumpa kembali Dalam program beranda dakwah beraktifitas Bernilai ibadah bersama fakultas Usuluddin Adab dan dakwah Winsi Samarinda Salawat beriringkan salam tak lupa pula Kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang mana telah membawa umpat manusia Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang Seperti yang kita rasakan pada saat ini Alhamdulillah Saya Muhammad Akmal Gifari Senang sekali bisa membersamai Pemirsa beranda dakwah Tentu saja pada sore hari ini Kita sudah kedatangan salah seorang dosen Yaitu dosen dari fakultas Usuluddin Adab dan dakwah Yaitu Ustadz Rudy Jadi langsung saja kita Sapa Ustadznya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Bagaimana kabarnya sehat juga? Alhamdulillah Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat Amin Baik pemirsa beranda dakwah Pada kesempatan kali ini Ustadz Rudy akan menyampaikan materi Terkait maulid nabi sebagai bentuk refleksi Dan juga perbaikan diri Mungkin langsung saja Mungkin Ustadz Rudy bisa menyampaikan Sepatah dua patah kata pengantar Terkait maulid nabi Kepada Ustadz Waktu dan tempat disilahkan Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ina ala murid dinia wad din Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbishrohli saudari wa jassir ali amri Wahlulu qadatamilisan yafqawqawli amabak Alhamdulillah Terima kasih sebelumnya Mas Akmal ya Alhamdulillah Terima kasih selalu berikan kesempatan Untuk bisa berada di Beranda da'wah ini Dan salah satu Pemirsa beranda da'wah Yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Penyukur Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan Hari ini kita masih diberikan Panjang umur Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Dan nikmat iman Sehingga kita masih bisa Berada dalam kehidupan dunia ini Untuk menjalani suatu kehidupan Yang semoga sesuai dengan Tuntunan Nabi SAW Selamat beriring salam Tolpa kita aturkan pada Junjungan kita Suri toladan bagi seluruh Umat manusia Tidak ada lain dan Tidak ada bukan Ialah baginda Rasulullah Muhammad SAW Beserta keluarga Sahabat dan seluruh Berikutnya hingga akhir zaman Karena Rasulullah Adalah suri toladan Bagi seluruh umat manusia Yang berhasil menghantarkan umat Dari zaman jahili Menuju zaman Islam Dari zaman ontak Menuju zaman Toyota Dari zaman kuda Menuju zaman Honda Dari zaman jalan kaki Menuju zaman Suzuki Dari zaman gunung didaki Menuju zaman Kawasaki Tapi sungguh ini bukan Suatu promosi Melainkan ini adalah Suatu bukti Tentang perjuangan Sang Nabi yang berhasil Menghantarkan di salah Islam Yang begitu mulia ini Sampai pada kita Umat masa kini Dan insyaAllah Nanti amin Masyarakat muslimin Masyarakat muslimin Pemirsa beranda da'wah Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Izinkan kami Untuk berbicara Menyampaikan terkait Tema yang tadi disampaikan Oleh MC kita Yaitu Maulid Ijinda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai bentuk Atau kesempatan Untuk refleksi Dan memperbaiki diri InsyaAllah Nah tentunya Saya bukan ustad Tapi semoga masuk Dalam golongan orang yang taat Dan semoga kita pun Senantiasa bertobat Atas segala maksiat Dijinkan saya menyampaikan Sesuatu yang semoga Bermanfaat Untuk hadirat Dan semoga kita semua Selamat dunia Wal akhirat InsyaAllah Jadi berbicara Maulid Sudah banyak sekali Kita mendengarkan Cerama pendapat Tentang peranyakan Maulid ini sendiri Itu banyak hikmah Yang bisa kita Ambil Salah satunya adalah Tentang bagaimana Memperingati maulid Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai kesempatan Bagi kita Untuk merefleksi Refleksi itu kan cerminan Jadi refleksi diri Cerminan diri kita Dan juga Bercermin Untuk memperbaiki diri Saya yakin semua Dari kita Sering bercermin Terus akmal ya Entah bercermin Nomor dari cermin Kaca Entah itu kaca mobil Kaca spion Ataupun dari handphone Dan lain sebagainya Atau bahkan dari gunakan air Ketika kita bercermin Apa yang dilakukan Ketika misalkan Bercermin itu kan fisik ya Termasuk penampilan kita Ketika kita lihat Fisik kita mungkin Maaf berjerawat Atau kucil Baju kita belum rapi Apa yang kita lakukan Marahin dan pecahkan cerminnya Atau Merapikan diri kita Merapikan diri Merapikan diri Nah maka itu fungsinya Kita bercermin Supaya tahu Apa kekurangan kita Itu dari fisik tadi ya Maka ketika kita bercermin Kita tidak rapi Perbaiki Rapikan diri kita Kucil Maka ya diusap-usap lah Ya supaya lebih Bergantang maksimal Seperti akmal ya Nah maka Harus diperbaiki Itu dari fisik Atau penampilan Maka begitu pula Secara psikis Secara karakteristik Diri kita Tentu kita tidak terlepas Dari yang namanya kekurangan Maka Dengan sering kita bercermin Kita akan tahu Apa kekurangan kita Dan semoga dengan hal tersebut Kita bisa memperbaiki Diri kita Nah lantas apa Kaitan antara refleksi diri Untuk memperbaiki diri Dengan maulid nabi Apa kira-kira kaitannya Nanti kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Terima kasih Ustadz ya Masya Allah Luar biasa banget Pemirsa beranda dakwah Pengantar dari Ustadz Rudi Dadi Terkait maulid nabi Dan juga refleksi diri nih Jadi buat Pemirsa beranda dakwah Mungkin yang ingin Mengetahui lebih lanjut Bisa dilanjutkan Di segmen selanjutnya Tetap dalam program Beranda dakwah Beraktifitas bernilai ibadah Alhamdulillah Kembali lagi Pemirsa beranda dakwah Tentu saja masih dalam program Beranda dakwah Beraktifitas bernilai ibadah Dan pada kesempatan kali ini Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rudi ya Terkait Bagaimana refleksi Dan juga Kaitannya dengan maulid nabi Mungkin bisa langsung saja Ustadz Dilanjutkan Tausiahnya terkait maulid nabi Dan juga refleksi Serta perbaikan diri Silahkan Ustadz Terima kasih Dan tidaklah kami mengutus engkau Wahai Muhammad Dengan ini Tentu sebagai rahmat Dia dilahirkan kemuka bumi Yang bersyukur bukan hanya manusia Tapi juga seluruh makhluk Bahkan Abu Jahal pun bersyukur saat itu Senang Dari beliau menyenangi Bersyukur Atas kelahiran Rasulullah Saat itu Walaupun akhirnya memusuhi Tapi justru karena itu pula Dapat keistimewaan Setiap hari Senin Dapat keringanan Dari siksa Allah SWT Karena gara-gara Sekali saja Senang saat Rasulullah lahir Apalagi kalau kita Setiap tahunnya Memperingati Kan begitu Senang Dan kelahiran Rasulullah Sebagai manusia yang paling mulia Maka Tentu Insya Allah banyak kemanfaatan Yang bisa kita peroleh Nah lalu tadi Apa kaitan antara Peringatan maulid Nabi SAW Dengan refleksi Diri untuk memperbaiki diri Itu kita semua Sudah sangat hafal ya Laqadaka nalakum fi Rasulillahi uswatun hasana Tulus telah Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri Tualatin yang baik bagimu Nah kita tekan tadi inginnya Memperbaiki diri ya Tapi kita kan perlu Standar ukuran Baik itu seperti apa Sekarang Atmal Misalkan Sudah yakin gak Sudah baik Mungkin kalau Dari pandangan sendiri Mungkin merasa Sudah lebih baik Nah sudah lebih baik Tapi setidaknya kan Kita dari dulu Belajar dari kita kecil Tahu baik buruk itu dari siapa Dari orang tua kita Orang tua kita dari siapa mungkin Dari orang tua Orang tua orang tua Guru 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 Sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Artinya kita tahu Baik buruk Ada standar ukuran Baik gitu kan Dan siapa standar ukuran Terbaik bagi setiap manusia Tidak ada lain Dan tidak ada bukan Yalah baginda Rasulullah Muhammad SAW Maka jelas ada kaitan Antara Rasulullah Muhammad SAW Dengan Langkah kita Untuk refleksi Cermin diri Untuk memperbaiki diri Karena kita perlu standar tadi Sama kayak Tadi kita bercermin Kita tahu Kita ini ganteng atau tidak Kan ada standar ukuran ganteng Begitupun standar ukuran Cantik itu ada Standar ukuran di negara Negara itu berbeda-beda Misalkan Dari sudut pandang agama Sudut pandang fashion Berbeda juga Nah maka kalau ingin mencari Standar ukuran yang paling baik Pastinya adalah Dari Rasulullah Muhammad SAW Sehingga kita tahu Ketika bercermin Oh ini ternyata belum baik Karena standar ukuran terbaik Rasulullah begini Nah maka Kita memperingati momen Kelahiran Rasulullah Biasanya kan dibacakan Sirah-sirah nabawiyah Kisah-kisah kehidupan Rasulullah Mulai dari kelahiran Perjalanan hidup Sampai kepada Kematian Karena dasarnya kan Setiap manusia seperti itu Ada kelahiran Ada proses kehidupan Atau perjalanan kehidupan Lalu pada proses Akhir kehidupan Kematian tadi Ya Kulu nafz Dina daikotul maut Tiap-tiap yang menjawab Pasti akan mati Gak ada yang hidup Terus-terusan Gak ada Rasulullah pun Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kan begitu Sampai nanti Malekat Israel Yang mencabut nyawa pun Diminta Allah Untuk mencabut nyawanya sendiri Nanti seperti itu Artinya sebab Pasti mati Yang abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang Allah ta'ala kehendaki Nah maka Ketika kita memperingati Momen kelahiran baginya Rasulullah Muhammad S.A.W Kita mempelajari Bagaimana kehidupan beliau Mulai dari kecil Remaja Dewasa Tua dan seterusnya Sampai beliau wafat Maka kita harapannya Bisa mendapatkan Banyak contoh-contoh Tentang bagaimana Berperilaku yang baik Bagaimana untuk Menjadi insan yang terbaik Sehingga kita pun Bisa terus memperbaiki diri Karena namanya kehidupan Pasti ada naik turun ya Jadi kadang kita baik Kadang kita Tidak baik Maka untuk kembali Baik kita perlu Bercermin Kalau kita sehari-hari Tidak pernah bercermin Sekucil-kucilnya diri kita Kita tidak pernah memperbaiki Karena tidak pernah lihat Seperti apa diri kita Maka begitu juga Bagaimana kita ingin Menjadi lebih baik Sementara kita Jalan kehidupan Tapi tidak pernah Bercermin diri Maka tentu Tidak pernah kita tahu Apa kekurangan kita Dan kita tidak pernah bisa Memperbaiki diri kita Padahal suatu saat Nanti kita pasti akan Mengakhiri hidup kita Wa'alaikum Masya Allah banget ya Pemirsa beranda dakwah Ustaz Rudy tadi Sudah menyampaikan Terkait Kaitan antara Maulid Nabi Dan juga refleksi Dan perbaikan diri Jadi Buat pemirsa beranda dakwah Jika ingin mengetahui Lebih lanjut lagi Terkait maulid nabi Dan juga refleksi Perbaikan diri Tetap dalam program Beranda dakwah Beraktifitas bernilai ibadah Kembali lagi Dalam program Beranda dakwah Beraktifitas bernilai ibadah Bersama fakultas Usuludin Adab dan dakwah Winsi Samarinda Alhamdulillah Pemirsa beranda dakwah Tadi Ustaz Rudy sudah sempat menyampaikan Sedikit tausyah Terkait maulid nabi Dan juga refleksi Dan perbaikan diri Ustaz ya Dan mungkin bisa kita lanjutkan lagi Pembahasan terkait maulid nabi Jadi waktu datang empat Kita silahkan kepada Ustaz Terima kasih Pemirsa beranda dakwah Beranda dakwah Yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita saat ini masih memperoleh Nikbat hidup Ya apalagi di Indonesia Yang mengharap atas muslim Kita juga sering mendapatkan Peringatan-peringatan maulid Kelahiran bagian Rasulullah Muhammad SAW Ya sehingga Kita dalam jalan kehidupan Sekali lagi Kita bisa terus Ada contoh ya Suri tauladan Untuk terus memperbaiki diri kita Ya intinya kita ini Dalam kehidupan dunia Apalagi kita hidup di dunia sekarang ini ya Kita singkat dua DSD Dua dunia satu diri Ya ada dunia nyata Ada dunia maya Ingat DSD ini sebenarnya judul lagu Mungkin ingat ada lagu Liriknya puitis begini lagunya Ku menatap langit Yang tenang Dan takkan menangis Si malam Untuk tetap berdiri Ku melawan hari Ku akan berarti Ku takkan mati Liriknya ini bagus ya Kalau kita lihat Kehidupan ini kan kadang Terang gelap ya Disitilahkan Kadang enak Hidupan kita Kadang juga sulit Tapi intinya Kita untuk bisa tetap berdiri ya Tetap melangkah dalam kehidupan Maka kita harus Yakin Bahwasannya Selalu ada Cahaya terang benderang Dibari kegelapan yang ada ya Kalau dari RR Kartini apa Habis gelap terbitlah Terang Jadi kita terus Berusaha untuk Tidak mati Begitu saja Bukan tidak akan mati Tadi kita di awal menyebutkan Setiap orang pasti akan mati Tapi maksudnya Tidak akan mati sia-sia Tidak akan mati Begitu saja Dalam arti kita ingin Mencoba memberikan Sesuatu yang berarti Dalam kehidupan kita Berarti bukan hanya Untuk diri kita Tapi juga untuk orang Di sekitar kita Rasulullah kan bersabda Khairunas Anfa'uhumlinas Sebaik-baik manusia Ialah manusia yang bermanfaat Bagi manusia lainnya Jadi Selama kita hidup Dalam jangka waktu Yang tidak banyak ya Bisa dibilang singkat Mau 60 tahun pun Sebenarnya singkat Seperti itu ya Maka bagaimana kita Sebelum menjelang Kematian kita Harapannya kita bisa Memberikan sesuatu yang berarti Dalam kehidupan kita ini Atau untuk orang-orang Sekitar kita Sehingga kita Ketika kita meninggalkan dunia Kita masih didoakan Kita masih dikenang Kebaikan-kebaikan Ya kita Seperti itu Nah maka Untuk bisa memberikan Sesuatu yang berarti Dalam kehidupan ini Kita tentunya harus Sekali lagi Terus memperbaiki diri kita Untuk melangkah Menjadi lebih baik Dan lebih baik Jangan setaknan Begitu saja Dan juga jangan turun Menjadi buruk Maka harus menjadi Lebih baik Nah tadi kan contohnya Adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita mungkin sudah Sering hafal ya Tentang empat sifat Para nabi ya Tentu Rasulullah Yang kita mungkin Maaf disingkat Staff ya Apa Siddiq Tablik Amanah Dan Fatonah Bukan bermaksud Merendah kan tidak Tapi artinya Orang Kalau walaupun dari staff Tapi kalau dia menjalani Teladan Rasulullah Yaitu bersifat Siddiq Tablik Amanah Dan Fatonah Insya Allah Tidak lama dia akan Meningkat menjadi manajer Bahkan sampai kepada Pimpinan Insya Allah Amin Artinya kehidupan seperti itu Kadang Karena Rasulullah pun kan Mulai dari Kecilnya menggembalakan Kambing Dan Onta Dan seterusnya Sampai menjadi Pemimpin umat Kan begitu Artinya Dalam kehidupan Tidak ada Bukan tidak ada Tidak semua Langsung di atas Tidak semua Lahir menjadi Anak Sultan Kan tidak Tapi mungkin Ada yang dari bawah Maka kita harus Terus melangkah Menjadi Lebih baik Asalkan tadi Yang mengikuti Teladan Rasulullah Mungkin kita singkatnya Staff gitu ya Siddiq Tablik Amanah Dan Fatonah Walaupun banyak sekali Kalau kita bahas tentang Perlaku Nabi ini Banyak sekali ya Bahasannya mungkin Tidak akan ada habisnya Nah berhubung ini Kita berada di momen Perayaan hari santri juga ya Karena saya pun juga Pernah jadi santri Begitu Bahkan sekarang ilmu pun Mungkin masih tarap santri Belum Kiai Begitu Nah maka Kita bisa mengambil Nilai-nilai Pesantren ya Yang menjadi Rujukan Atau pedaman Bagi kalangan pesantren Taitu santri Kiai ustadahnya Untuk menjalani kehidupan Sehari-hari Yang mana Nilai-nilai Pesantren ini Tentu berujuk kepada Atau berpodaman kepada Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW Dan Budaya lokal Di kalangan pesantren Nah saya ada Menulis buku Judulnya Konseling Kelompok Berbasis nilai-nilai Pesantren Layan untuk Meningkatkan pengaturan Diri santri Nah buku ini Terbitan 2020 Yang kemarin Maka saya ambil sedikit Inti seharinya disini Jadi nilai pesantren Yang bisa kita jadikan Rujukan Untuk Memperbaiki diri tadi Yang pertama Adalah nilai Persaudaraan Nah kita Setiap Mumin itu kan Bersaudara Maka kita dalam kehidupan Jangan Seenai Dewi Kita harus Ingat Ini saudara kita Maka kita harus Berperilaku baik Kepada setiap Saudara kita Kemudian juga Harus Warok Pengendalian diri Dalam kehidupan Kita harus berhati-hati Terhadap perkara yang Subhat Apalagi haram Ya Entah berkaitan dengan Masalah sandang Pangan Ataupun papan Dan juga kita harus Berpersangka baik Kepada orang lain Hati-hati lah pokoknya Ada pengendalian diri Kan begitu Kemudian juga harus Tawadu Ya bukan Tawadu Tawarna duit Bukan ya Tapi Tawadu Dalam arti rendah hati Bukan rendah diri Kita jangan sombong Intinya Kita jangan Berendahkan orang lain Intinya kita sama-sama Dalam sholat pun kan Mau pejabat Mau rakyat Semua sujud Tetap ke lantai Tidak ada yang sujudnya Ke atas Tidak ada Tawadu Ya Kemudian Kita juga harus Bersikap mandiri Karena kita mati Kita tidak mau Anak istri Tetap sendiri Maka kita pun Dari kehidupan Belajar untuk Mandiri Ya Ada yang namanya Farduain Ada suatu Hal ibadah Atau kegiatan Yang kita harus Laksanakan sendiri Jadi Kita memang harus Berusaha untuk bisa Mandiri Dalam arti Kita jangan terlalu Bergantung kepada orang lain Walaupun kita Sebagai malah sosial Juga tidak bisa terlepas Dari bantuan orang lainnya Tinggal bagaimana Mengatur itu sendiri Ya kemudian Kita juga harus Ikhlas dalam Jalan kehidupan kita Kemudian kita juga Tadi berkenaan dengan Ustuatun Hasanah Kita meneladani Rasulullah Melalui para ulama-ulama Sampai guru-guru kita Orang tua kita Sampai ke kita Dan kita pun harus Jadi teladan kepada Anak-anak kita nantinya Atau kepada orang Di sekitar kita Apalagi Seorang santri Yang dipandang Ilmu agama lebih Kemudian kita harus Zuhud Bisa bersikap sederhana Jangan berlebihan Dan yang terakhir Harus taat Ya wati Allah Wati ur-rasul Wa ulil amri Minkum Jadi kita harus taat Kepada perintah Allah Dan Rasulullah Kepada pemimpin Yang mengajak Kepada kebaikan Dan sebagi kita Dengan begitu Bisa membekali diri kita Menjadi insan Atau pribadi Yang selalu lebih Baik insya Allah Amin Amin Masya Allah Penyampaian dari Ustaz Rudy tadi Sudah mengakhiri Sesi penyampaian Tau sia nih Tadi sudah Ustaz Rudy Sampaikan juga Tentang bagaimana Kita meneladani Suri taulah Dan Rasul Dan juga Beberapa hal Yang sering dilakukan Santri Yang memang Pantas kita lakukan Dan menjadi Pribadi Menjadikan pribadi Kita lebih baik Kedepannya Jadi buat Pemirsa beranda dakwah Bagi yang ingin bertanya Bisa langsung Hubungin kontak kita Di 0852 8961 0044 Jadi setelah ini Nanti ada sesi Tanya jawab Yang akan dijawab Langsung oleh Ustaz Rudy Jadi buat Pemirsa beranda dakwah Tetap dalam program Beranda dakwah Beraktifitas Bernilai Ibadah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Tiga pertanyaan Ustadz. Yang pertama ini ada masuk dari saudari Khadijah di Sempaja. Dia bertanya Ustadz bagaimana tanggapan Ustadz jika ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad akan tetapi perilaku dan perbuatan sehari-harinya jauh dan bertolak belakang dengan perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz dari saudara Naufal di Samarinda Seberang. Dia bertanya bagaimana Ustadz tanggapannya terkait pro dan kontra dengan acara maulid Ustadz. Karena memang di masyarakat kan ada yang berpihak kepada perayaan maulid harus dilaksanakan. Kemudian ada yang bilang maulid ini bukan ajaran dari Nabi Muhammad ini bid'ah. Nah bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga Ustadz dari Robiatul Adawiyah di Sambutan. Dia bertanya bagaimana Ustadz apabila ada anak muda yang memiliki idola selain Nabi Muhammad akan tetapi perilaku dan perbuatannya baik-baik saja. Mungkin seperti Ustadz. Mungkin bisa dijawab langsung Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyurul muslimin. Pamirsa beranda da'wah. Rahimu'akumullah. Terima kasih khususnya tadi pada saudari Khadijah ya. Saudara Naufal. Dan satu lagi siapa tadi? Robiatul Adawiyah. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Sehingga bisa kembali mencari dari guru-guru kita yang lain yang lebih ilmunya dibanding saya. Oke baik yang pertama terkait dengan orang-orang muslim ya. Mengaku umat Rasulullah. Tapi perilakunya jauh mungkin ya. Daripada perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Gampang sebenarnya kalau ngaku-ngaku ya. Saya bisa ngaku sebagai saudaranya Rafi Ahmad. Bisa. Tapi saya diakui tidak? Gimana diakui kenal aja tidak dia? Saya kenal beliau belum tentu kenal saya. Kan begitu. Jadi gampang begitu juga. Gampang kita mengaku sebagai umat Rasulullah. Tapi apakah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Nah maka kan banyak dalam beberapa riwayat hadis ya. Bagaimana kita bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Tentu dengan meneladani Rasulullah. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka ketika orang Islam mengaku dia adalah umat Rasulullah. Karena memang dia Islam. Bersyahadat. Aku bersaksi bahwa Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kesetusan Allah. Bisa kita. Tapi apakah kita diakui pula oleh Rasulullah sebagai umatnya? Nah itu yang perlu kita renungkan bersama. Itu yang perlu kita refleksikan untuk kita perbaiki. Apakah bagaimana orang ngaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Tapi tidak berperlaku seperti Rasulullah. Maka itu adalah pengakuan palsu. Bisa kita katakan demikian. Nah lalu bagaimana caranya? Supaya kita tidak sekedar mengaku. Tapi betul-betul bisa meneladani. Kan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Boro-boro mau cinta. Sayang aja enggak. Bagaimana mau sayang. Kenal saja tidak. Maka tak kenal maka tak aruf. Kenangan. Kita mau meneladani Rasulullah bagaimana caranya. Kalau kita tidak kenal Rasulullah. Kita bisa ngaku-ngaku tapi tidak kenal. Itu bagaimana ceritanya. Kan begitu. Maka sebaiknya kenali. Nah maka jadikan momen. Peringatan maulid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di dalamnya kan diceritakan. Sira-sira nabawiyah ya. Tentang sejarah. Kelahiran. Kehidupan. Sampai wapetnya Rasulullah misalkan. Tapi lebih banyak kan tentang kelahiran. Yang dibicarakan. Atau kehidupan. Maka itu jadi momen. Untuk kita bisa makin mengenal Rasulullah. Sehingga kita bisa cinta Rasulullah. Sehingga pengakuan kita sebagai umatnya. Itu betul-betul terbukti. Ya tentu dengan meneladani. Nah maka tadi berkaitan pertanyaan kedua. Bagaimana dengan kelompok masyarakat. Perayaan maulid. Ini kalau dijelaskan cukup panjang sebenarnya. Maka singkatnya begini. Asa aja. Itu memang dikatakan sebagai bit'ah ya. Tapi ada mengatakan bit'ah hasanah. Bit'ah yang baik. Dan mengatakan untuk waktu zaman Rasulullah. Kenapa tidak diperingati. Karena Rasulullah masih hidup. Ya kan. Masa memperingati. Kelahiran Rasulullah. Sementara orangnya masih ada. Para sahabat tidak memperingati. Karena masih bersama Rasulullah. Kan jarang juga kalau orang mengatakan. Nanti peringati ya. Kelahiran saya. Tidak begitu. Apalagi Rasulullah kan telah ada yang baik. Tidak mungkin beliau berkata seperti itu. Nah maka dikatakan bit'ah hasanah. Ini di dalamnya kan tergantung ya. Jenis perayaannya seperti apa. Kalau perayaannya masih berkenaan dengan ibadah-ibadah. Termasuk baca Quran. Itu kan baik. Banyak Quran ataupun hadis yang berkenaan dengan membaca Al-Quran. Itu seperti apa. Khairukum manta'alam Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan mengajarkannya. Maka ketika di perayaan maulid ada baca Quran. Itu bagus. Ada dalilnya. Kemudian di perayaan maulid. Kita menceritakan tentang kelahiran Rasulullah. Sejarah nabawiyah ya. Sejarah kehidupan Rasulullah untuk apa. Semakin mengenal Rasulullah. Supaya apa. Makin cinta Rasulullah. Itu juga suatu kebaikan. Maka itu tidak bisa dikatakan sesat. Kemudian juga dalam perayaan maulid pasti ada salawat. Jelas kita diperintahkan untuk bersalawat. Karena Allah dan malaikat pun bersalawat. Dalam perayaan maulid banyak salawat. Apakah itu salah? Tentu tidak. Maka betah Hasan. Kemudian biasanya dalam perayaan maulid ada bagi-bagi makanan. Itu berkenaan dengan sedekah. Dalilnya banyak. Banyak juga dalilnya. Maka tidak masalah. Orang yang mau tidak merayakan maulid. Mau yang merayakan maulid tidak masalah. Yang penting kita adalah tetap jaga persadaran kita. Yang penting itu adalah isi perayaan maulidnya seperti apa. Kalau tidak bertentangan dengan syariat. Isinya adalah ibadah. Tentu Allah akan meridho. Apalagi setiap ibadah pasti ada tuntunannya. Entah itu dari Quran. Ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan terakhir tadi. Kita punya idola selain Rasulullah. Tapi idola ini menurut kita baik. Ingat tadi ya standar baik itu siapa sih? Tentunya Rasulullah SAW. Kita mungkin tidak bisa langsung meneladani Rasulullah. Karena tidak pernah bertemu orangnya. Mungkin juga jarang baca tentang kisah kehidupan beliau. Tapi kita mungkin menyukai atau mengidolakan seperti maaf. Seperti saya suka. Ini Ustaz Syamsuddin Nur Maka. Hafiz Quran masih muda. Kemudian juga ada yang mengidolakan Gusbaha. Mengidolakan Uwas. Tapi mereka kan baik. Atau mungkin artis yang mungkin bukan Ustaz. Tapi perilakunya baik. Dan ingat tadi standar baiknya tentu kembali kepada Rasulullah SAW. Maka tidak masalah. Idolanya siapa. Tapi dengan mengidolakan beliau. Termasuk kita mengidolakan orang tua kita. Guru kita. Otomatis kita juga sedang menuju. Mengidolakan Rasulullah. Bahkan apa yang mereka teladankan juga melupakan mereka ambil teladan itu dari Rasulullah juga. Bahkan tidak masalah. Siapapun idola kita. Yang penting dia tetap menadankan sesuatu yang baik. Dan tentunya standar terbaik itu paling utamanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa banget. Pemirsa Beranda Da'wah. Alhamdulillah. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jawaban dari Ustaz Ruri tadi. Buat pemirsa Beranda Da'wah. Setelah ini nanti akan ditutup dengan doa. Namun jangan kemana-mana. Tetap dalam program Beranda Da'wah beraktifitas bernilai ibadah. Baik. Kembali lagi dalam program Beranda Da'wah beraktifitas bernilai ibadah. Bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Uinsi Samarinda. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung program Beranda Da'wah. Dan pada kesempatan kali ini mungkin Ustaz Ruri bisa menyampaikan kesimpulan beserta pembacaan dosa ya. Kepada Ustaz Ruri waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Masyarakat muslimin pemirsa Beranda Da'wah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita dalam kehidupan tentu memang harus senantiasa bercermin untuk kita tahu apa kekurangan kita dalam meraka memperbaiki diri kita. Nah ada tips ya mungkin cara untuk kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita yang dalam buku yang tadi sempat saya sebutkan itu tentang pengaturan diri ya. Jadi pengaturan diri ini semacam cara seseorang untuk memfokuskan pikiran, perasaan, ataupun tindakannya pada pencapaian tujuan tertentu. Nah tujuan kita tadi adalah ingin menjadi lebih baik misalkan. Bukah ada tahapan dalam pengaturan diri ini yang saya singkat Retspia, R itu resaving, kita mengumpulkan informasi yang relevan ya tentu dengan sering belajar, memperdengarkan atau siat, termasuk dari peringatan maulid baginda sallallahu wa sallam. Jadi kita tahu standar, sekali lagi standar ukuran baik itu seperti apa. Setelah itu kita evaluasi, evaluasi diri kita. Sudahkah kita sesuai dengan standar tadi? Jika tidak maka kita perlu memperbaiki diri, maka kita perlu evaluasi diri. Setelah kita berevaluasi, ada triggering gak? Ada terpacu gak diri kita untuk memperbaiki diri? Kita sudah dapat informasi yang baik itu begini. Kita sudah evaluasi diri kita ternyata belum mencapai standar baik tadi. Kira-kira terpacu tidak untuk mencapai standar baik tadi. Maka ketika kita sudah terpacu, yang harus dilakukan selanjutnya adalah searching. Mencari solusi supaya kita bisa mencapai tujuan dalam arti bisa memperbaiki diri kita. Ya tentu banyak kita sumber untuk belajar ya dengan guru-guru kita atau dari searching Google dan seterusnya. Intinya cari cara untuk memperbaiki diri kita, untuk mencapai tujuan kita lah intinya. Kemudian setelah dapat solusinya misalkan cara untuk memperbaiki diri, maka kita harus dipromulasikan. Harus dibuat rencana, tindakan. Kita harus berencana, harus melakukan apa, harus mulai dari mana. Ada rencana harus ada implementing, harus ada pelaksana, harus ada action. Karena satu aksi bisa mengalahkan sejuta rencana, rencananya banyak tidak ada aksi, nol. Ada satu aksi maka itu akan lebih kelihatan hasilnya. Kemudian setelah di implementing harus di assessing, diukur keefektifan dari rencana yang telah kita buat bahkan telah kita laksanakan tadi. Sudah tercapai tidak kira-kira tujuan kita, sudah tidak kita menjadi lebih atau tidak. Kalau belum, searching lagi, solusi lainnya, implementing lagi sampai kepada assessing lagi sampai kita betul-betul menjadi diri yang lebih baik. Intinya kehidupannya seperti ibarat sebuah buku. Ada cover depan, ada isi bukunya, lembaran-lembarannya kemudian ada cover belakang. Anggap cover depan itu adalah awal kelahiran kita, lembaran-lembaran kosong dalam buku itu adalah lembaran kehidupan kita yang kita bisa isi kapan saja, dengan apa saja. Kita bisa mengisi dengan kebaikan atau dengan keburukan, banyak baik atau buruknya, kita bisa isi. Tapi yang penting bagaimana kita menutup buku kehidupan kita dengan baik adalah kalau kita bisa mengisi lembaran kehidupan kita dengan banyak kebaikan. Maka insya Allah kita bisa menutup buku kehidupan kita dengan husnul khotimah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas kesimpulannya, mungkin bisa dilanjut dengan doa Ustaz. Baik. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.